Apabila maling lewat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Ikhwan Gamer Pada kesempatan video kali ini Saya akan seperti biasa ya Yaitu membagikan ilmu kelistrikan lagi Kepada teman-teman semua ya Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan Bagaimana cara membuat rangkaian alarm rumah anti maling Tanpa pencang lebar Kita langsung masuk ke videonya Oke teman-teman Di hadapan kita sekarang Sudah ada rangkaian alarm rumah anti maling ya Yang disini kita menggunakan 5 komponen ya Disini ada MCB 1 pas 2 ampere Yang berfungsi untuk MCB kontrol beserta Sekaligus MCB powernya teman-teman Terus disini yang kedua kita menggunakan relay Omron MK2P teman-teman Yang disertai juga dengan soketnya Terus disini Komponen selanjutnya kita menggunakan Sirene EWIC ya Dengan beroperasi Pada tegangan 220 volt AC Oke dan komponen selanjutnya disini Kita menggunakan Sensor cahaya ya Atau foto elektrik Omron ya Yang tidak menggunakan reflektor Oke teman-teman Bisa kita lihat Ini adalah sensor cahaya Yang kita gunakan sebagai Anti malingnya ya Jadi apabila sensor ini dilewati Maka otomatis nanti Sirene ini akan berbunyi Atau beroperasi Yang menandakan Ada orang yang melewati Sensor cahaya ini Atau foto elektrik ini teman-teman Oke yang pertama kita ambil Sumber pasai teman-teman Kita ambil pasai dari sumbernya Terus kita masukkan ke MCB 1 pas 2 ampere teman-teman Selanjutnya keluarannya Kita cabang ya Yang pertama kita masukkan ke Coil relay Sebagai sumber pasanya Selanjutnya kita sambung ke Com dari relay ini ya teman Com 1 kita sebut Yang sebelah kiri Selanjutnya satunya lagi Kita buat Kita keluarkan untuk Power dari foto elektrik ini Jadi foto elektrik ini Berfungsi pada tegangan 220 volt AC juga teman-teman Selanjutnya kita beralih Ke supply netral ya Dari supply netral kita Teman-teman kita tarik Coba kita tarik Dan Ternyata kita masukkan ke Com yang lain ya teman-teman Kita masukkan ke Com relay yang lain teman-teman Selanjutnya dari Supply netral kita jumper Kesebelahnya ya teman-teman Yaitu untuk Supply netral foto elektrik ini Dan juga Com dari foto elektrik ini Jadi disini kita mengulah netral ya Jadi kita masukkan Supply netral ke Com dari foto elektrik ini teman-teman Selanjutnya Keluaran dari NO foto elektrik Kita masukkan ke Coil dari Relay ya teman-teman Selanjutnya Selanjutnya Keluaran dari Kontak relay ini Ada dua ya teman-teman Satunya passa Satunya netral teman-teman Yang passa Kita masukkan ke Power dari Sirine ya teman-teman Keluaran dari Kontak relay yang netral ini Dia mempunyai dua Satunya tadi ke Sirine Satunya kita masukkan lagi Ke coil relay teman-teman Sebagai kontak pancing Apabila Sinyal Dari foto elektrik ini Ketika kita gini Dan kita Tidak menyentuhnya ini lagi Maka ini otomatis Akan hidup terus Relay ini Dan dia akan mengunci Dan kemudian Sirine ini akan hidup terus Seperti Di video-video Yang sudah saya Jelaskan Di video sebelumnya ya Yaitu Tentang kontak pancing Oke teman-teman Sekarang kita uji coba Rangkaian kita teman-teman Oke teman-teman Sudah saya colokkan Powernya Sekarang Coba kita hidupkan MCB Satu pas dua ampere ini ya Teman-teman Sebagai power control Dan juga power utama Oke teman-teman Disini rangkaian Sudah standby teman-teman Teman-teman bisa lihat Bahwa foto elektrik Disitu sudah Nyala lampunya teman-teman Dan bagian depannya Sudah Memancarkan Cahaya merah Nah itu teman-teman Bisa dilihat Dan sekarang Rangkaian ini sudah siap Untuk kita uji coba Teman-teman Jadi Cara kerjanya Adalah Apabila Maling Melewati Dari sensor Cahaya Atau sensor Foto elektrik ini Maka Oke teman-teman Bisa teman-teman Dengar bahwa Siri ini Berbunyi Teman-teman Dan menandakan bahwa Rangkaian yang kita buat ini Berhasil Oke kita coba lagi Teman-teman Apabila misalnya Maling melewati sensor ini Atau misalnya Kita letakkan sensor ini Di belakang pintu Teman-teman Oke teman-teman Sekali lagi ya Jadi Teman-teman Bisa meletakkan sensor ini Teman-teman Di lorong Di pintu-pintu yang sempit Atau di belakang Pintunya sekalian Teman-teman Jadi tempat-tempat Yang kira-kira Maling kemungkinan besar Lewat situ ya teman-teman Jadi kesimpulannya Asalkan cahaya Dari sensor ini Tertutup Atau terlewati ya teman-teman Kita coba sekali lagi Teman-teman Apabila Maling lewat Oke teman-teman Jadi Seperti itu Kira-kira Jadi apabila Maling lewat Atau pintu terbuka Nanti Serino ini Akan berbunyi Sekeras itu ya teman-teman Itu akan berlangsung Lama sekali Dan bahkan Tidak akan mati Sampai teman-teman Mematikan MCB 1 pas 2 ampere Ini teman-teman Atau power utamanya Oke teman-teman Segitu saja mungkin Untuk Komponen Rangkaian komponen Serta uji cobanya Teman-teman Sekarang kita masuk Ke wiring diagramnya Check it out Oke teman-teman Oke teman-teman Beginilah Kira-kira Wiring diagram Dari rangkaian Yang telah kita buat Tadi ya teman-teman Oke teman-teman Seperti biasa Kita mulai dari bawah Yaitu dari pasah Disini kita menggunakan Biasa yaitu Pasah standby Teman-teman Yaitu Kita bisa lihat Dari pasah Dari sumbernya Kita masukkan ke MCB 2 ampere Teman-teman Selanjutnya Kita masukkan ke Coil fotoelektrik Teman-teman Selanjutnya Kita jumper lagi Tadi kan Kita jumper ke Coil relay Teman-teman Selanjutnya Kita jumper lagi Dan kita masukkan Ke kontak 2 relay Kontak 2 relay Dan kemudian Kita masukkan ke Sirine Oke itu untuk Pasah ya teman-teman Jadi disini Kita menggunakan Ibaratnya Pasah standby Karena tidak banyak Diolah di Kontak-kontak Relay Oke teman-teman Kita masuk ke Netral Netral Dari sumbernya Atau dari busbarnya Kita masukkan ke Coil fotoelektrik Teman-teman Jadi fotoelektrik Sudah mendapatkan Suplai pasal dan netral Jadi dia disini Ketika MCB 2 ampere Ini Dihidupkan Maka fotoelektrik Ini akan langsung hidup Teman-teman Selanjutnya Netral dari busbarnya Lagi Kita masukkan ke NO Fotoelektrik Teman-teman Keluaran dari NO Kita masukkan ke Relay Teman-teman Selanjutnya Kita ambil lagi Netral dari busbarnya Kita masukkan ke NO Relay Teman-teman Kita cabang 2 Keluarannya Yaitu Satunya masuk ke Coil relay Sebagai Kontak pancing Dan satunya Kita masukkan ke Sirine Teman-teman Oke Seperti itu Kira-kira wiring diagram Dari rangkaian tadi Teman-teman Atau rangkaian Alaram rumah Anti maling Teman-teman Selanjutnya Untuk sistem kerjanya Adalah Yang pertama Apabila kita Menghidupkan MCB 2 Ampere ini Maka Fotoelektrik Akan Standby Teman-teman Akan standby Hidup Dan apabila kita Melewati Cahaya dari Fotoelektrik ini Atau maling Melewati sini Dan apabila juga Pintu terbuka Teman-teman Tergantung Teman-teman Nanti penempatannya Dimana Maka Fotoelektrik ini Akan berfungsi Maka NO nya disini Akan tertutup Teman-teman Dan Akibat dari Kontak NO fotoelektrik Ini tertutup Maka Relay Maka Relay Akan berfungsi Teman-teman Akibat relay Berfungsi Maka Kontak relay Ini akan Tertutup Teman-teman Kontak relay 1 Akan tertutup Dan kontak relay 2 Akan tertutup Akibat dari Kontak relay Ini tertutup Maka Serine Disini Mendapatkan Supply Pasa dan Netral Dan hiduplah Serine Dari Rangkaian Ini teman-teman Dan Ini akan Terjadi Terus-menerus Selama Teman-teman Belum Mematikan Dari MCB 1 pas 2 ampere Jadi Kontak pancingnya Ada disini Yang pertama Tadi kita Menyentuh Cahaya Dari fotoelektrik Maka Fotoelektrik Akan tertutup Dan apabila Kita sudah selesai Menyentuh Maka Dia akan Terbuka lagi Tetapi Disini kita Menggunakan Kontak pancing Dari Netral Busbar Kita masukkan Ke NO Relay Kemudian Yang akan Mengunci Teman-teman Sehingga Serine Akan hidup Secara Terus-menerus Oke Mungkin Begitu saja Teman-teman Rangkaian Alarm Rumahan Tim Maling Kita Pada Kesempatan Kali Ini Apabila Teman-teman Ada Yang Kurang Jelas Dari Penjelasan Saya Tadi Harap Dicantum Saja Pertanyaan Teman-teman Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Apabila Teman-teman Suka Dengan Konten Kelistrikan Seperti Ini Harap Diklik Saja Tompol Subscribenya Agar Kita Bertemu Di Video Seperti Akhir Kata Saya Mdur Riri Wabillahi Taufiq Hulidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you in the next Video Bye Bye